Intro Menjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin menunjukkan tentang harian rakyat Solso 22.23 Intro Dalam kesempatannya, Bahtiar Baharudin juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada harian rakyat Solso.co yang genap berusia 10 tahun yang menyampaikan bahwa media harian rakyat Solso telah menjadi bagian dari pengawalan demokrasi dan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Kata dia sebagai salah satu bagian dari Peta Helix, media merupakan salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan sosial masyarakat dan peradaban hari ini dan masa yang akan datang. Selaku penjabat gubernur sulsel dengan ini menyampaikan selamat ulang tahun yang 10 ya kepada rakyat Solso. Jadi rakyat Solso ini termasuk media terdepan di Asia Selatan menjadi sumber informasi dan berita bagi Asia Selatan dan referensi berbagai informasi-informasi pembangunan, pemerintahan dan keinginan sosial masyarakat selatan. Keberadaan media yang besar seperti ini sangat penting dan inilah bagian cara kita untuk merawat demokrasi dan juga bagian dari ekosistem pemerintahan. Pemerintahan yang sehat itu ada kontrol publik. Nah kontrol publik itu baru bisa berjalan apabila ada infrastruktur namanya PES yang sehat dan kuat. Nah rakyat Solso ini adalah salah satu media yang menjadi pengawal demokrasi. Pada kunjungan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sulsel dia juga turut meresmikan ruang podcast Harian Rakyat Sulsel. Penjabat Gubernur Bahtiar mengapresiasi inovasi yang digagas oleh Harian Rakyat Sulsel dan berharap keberadaan podcast ini dapat lebih dekat dengan warga, lebih interaktif dan kreatif. Dalam peresmian ini didampingi langsung oleh Direktur Harian Rakyat Sulsel dan Suar M. Prewo dan Komisaris Portal Online Haji Yasnibar Yasir.